Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan Ustadzah Ria Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup Dengan menggunakan kunci dikotomi Apa itu kunci dikotomi? Kali ini kalian pelajari baik-baik video pembelajaran kali ini Pelajari baik-baik pasti kalian bisa Nah kita akan memulai dengan pengertian terlebih dahulu Coba perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan ini Ini adalah nomor kunci dan sebelah kanannya adalah nama makhluk hidupnya Tentu saja kalian pertama kali ini kalian akan heran kenapa ada angka 1A, ada 2A, kemudian disini ada siput Kemudian yang di bawahnya ada 1A, 2B, 4A, 6A Di sebelahnya nama makhluknya kupu-kupu Nah disinilah adanya kunci determinasi Untuk lebih jelasnya kita akan melihat pengertiannya terlebih dahulu Apa itu kunci determinasi atau dikatakan dengan kunci dikotom Yaitu cara atau langkah untuk mengenali organisme dan kelompoknya pada takson makhluk hidup Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup Dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan Nah bagaimana cara membuat kunci determinasi? Disini ada 7 langkah Yaitu yang pertama kunci harus dikotom atau berlawanan Sehingga harus satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak Dua ciri yang dimaksud mudah diamati Jadi hindari sesuatu yang abstrak Kemudian yang ketiga deskripsi karakter dengan istilah umum Sehingga dapat dimengerti oleh orang banyak Jadi dihindari dengan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang-orang Yang keempat menggunakan kalimat singkat Kelima, setiap kuplet diberi nomor Keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik Sebagai contoh, tumbuhan memiliki bunga Lawannya adalah tumbuhan tidak memiliki bunga Di sini tidak boleh, yang dibawa itu malah tumbuhan tidak memiliki batang Karena apa? Klub kuplet yang pertama itu menyebutkan tumbuhan memiliki bunga Maka lawannya tumbuhan tidak memiliki bunga Yang ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih Atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet Contohnya, panjang daun 4-8 cm Atau daun besar atau kecil Ini adalah tumpang tindih Besar atau kecil ini adalah besaran yang berbeda Nah, sehingga salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan Nah, bagaimana cara menggunakan kunci determinasi? Di sini diberi contoh kuncinya Ada 6 baris ya 6 kuplet x 2 ada 12 Contohnya, 1A bertulang belakang Ini titik-titiknya menuju angka 2 Maka, kalau yang kita amati adalah hewan bertulang belakang Maka larinya ke nomor 2 Nah, nomor 2 Nah, di sini ada 2A, 2B 2A menyusui anaknya Ada titik-titik, kemudian ada mamalia Berarti, mamalia adalah kuncinya 1A dan 2A Nah, di sini mamalia adalah hewan bertulang belakang dan menyusui anaknya 1A, 2A Coba kita lanjutkan Kita cari burung Burung, di sini ada 1A, 2B, 3A Burung, burung itu bertulang belakang atau tak bertulang belakang ya? Ya, jadi burung itu adalah bertulang belakang Berarti, dia posisinya Dia bertulang belakang Berarti, 1A 1A, ada titik-titik menuju angka 2 Berarti, kita lari ke angka 2 2 Nah, tadi jelas tidak 2A Karena burung itu bukan mamalia Nah, jadi yang kita lihat ke bawahnya Kuplet bawahnya Berarti, 2B Tidak menyusui anaknya Berarti, kita lari ke nomor 3 Nah, kita lihat nomor 3 Nomor 3 3A Tubuh ditutupi bulu Titik-titik Burung Nah, berarti di sini ketemu nih Burung Kita ulang Burung tadi berarti 1A 1A Kemudian lari ke 2B Kemudian ke 3A Itu adalah burung Kunci determinasi burung adalah Bertulang belakang Kemudian, dia tidak menyusui anaknya Dan tubuhnya ditutupi Puluh 1A 2B 3A Nah, begitu pula cacing Cacing Ada amfibi Ada reptil Ada atropoda Itu bisa kita runut Begitu ya Selanjutnya Langkah-langkahnya bagaimana Kalau menggunakan Yang pertama seperti tadi Bacalah dengan teliti Kunci determinasi Mulai dari permulaan Yaitu nomor 1A Kemudian cocokkan Ciri-ciri tersebut Pada kunci determinasi Dengan ciri yang terdapat Pada makhluk hidup Yang kita amati Selanjutnya Jika ciri-ciri pada kunci Tidak sesuai Dengan ciri makhluk hidup Yang diamati Harus beralih Seperti tadi Kalau 2A tidak cocok Berarti lari ke 2B Dan seterusnya Jika ciri-ciri yang terdapat Pada kunci determinasi Sesuai dengan ciri Yang diamati oleh organisme Catatlah nomornya Jangan lupa Dicatat nomornya Kemudian Lanjutkan Membaca kunci Pada nomor yang sesuai Dengan nomor yang tertulis Di belakang Setiap pernyataan tadi Yang tadi itu adalah Ada titik-titiknya tadi Nih ada titik-titiknya Nih Lihat sebelah kanannya Ada titik-titiknya Menuju ke mana Selanjutnya Jika salah satu pernyataan Ada yang cocok Atau sesuai dengan Makhluk hidup yang diamati Alternatif lainnya Akan gugur Berarti Kalau sudah menunjuk Satu A Satu B Nya gugur Begitu ya Nah Coba kita lihat Kita akan Membuat kunci determinasi Apa ini Hewan apakah ini Ya betul Belalang Nah Seperti apa tadi Langkahnya Belalang tadi Yaitu Yang pertama Kita harus melihat Nomor Satu A Dulu Jangan langsung Satu B Atau di bawah Langsung Dilihat Oh iya Enggak Yang pertama Satu A Coba kita lihat Hewan tidak Bertulang belakang Betul tidak Belalang Tidak bertulang belakang Betul Berarti Kita Rujuknya Adalah Satu A Lari kemana tadi Nomor berapa Kita lari ke nomor Dua Kita lihat Nomor dua Mana yang cocok Habitatnya Di air tawar Tidak Oh tidak Oh berarti Kita lihat Kedua B Habitatnya Tidak Di air Tawar Berarti Satu A Dua B Sudah selesai Belum Oh belum Berarti disini Masih menunjuk Enggak berapa Kuklet Nomor Tiga Nah Nomor tiga Kita tadi Satu A Dua B Diminta Melihat Nomor tiga Kita lihat Coba Tiga A Hewan yang memiliki Sisi Kalau kita melihat Belalang bersisi Tidak Tidak Karena yang bersisi Adalah ikan Maka nomor tiga A Gugur Kita lihat Tiga B Bukan hewan Yang memiliki Sisi Betul ya Nah Maka Tiga B Betul Sulur Lari Nomor Berapa Kuplet Nomor Empat Nah Kita lihat Kuplet Nomor Empat Yang sesuai Coba kita lihat Empat A Empat A Merupakan hewan Yang bisa terbang Bisa terbang Tidak Oke Bisa Jadi ini berarti Nomor Empat A Selesai Belum Belum Menunjuk Angka Berapa Ini Hewan Yang bisa terbang Kita diminta Melihat Kuplet Nomor Sembilan Nah Jadi Kalau sudah Sembilan Jangan diperhatikan 5, 6, 7, 8 Berarti Kita lari Ke Nomor Sembilan Oke Nomor Sembilan Di bawah ini Alat Penggerak Utama Berupa Sayap Oh bukan Dia bisa Lompat Juga Jadi Kalau 1 A 9 A Itu adalah Capung Berarti 9 A Bukan Berarti Nomor 9 B Alat Penggerak Utama Bukan Saya Berarti Kuncinya Adalah 9 B Yang disini Merujuk Ke Belalang Nah Jadi Tadi 1 A 2 B 3 B 4 A Dan 9 B Jadi Kunci Determinasi Belalang Adalah 1 A 2 B 3 B 4 A 9 B Mudah kan? Coba Nanti Kalian Mencoba Sendiri Untuk Ikan Ular Cacing Harimau Capung Hiu Dan Kepiting Oke Siap Belajar Lebih Lanjut Selamat Mencoba Nah Gampang kan Cara menggunakan Kunci Dikotomi Bagi kalian Yang belum Bisa Belum Paham Silahkan Diulang Untuk Menyaksikan Video Pembelajaran Tadi Agar Lebih Paham Lebih Mudah Lagi Selamat Belajar Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Harimau Bermanfaat